Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ketemu lagi dengan saya di Mahathri Channel oke teman-teman di video kali ini kita mendapatkan trouble lagi ya di unit Komatsu PC130F-7 yang mana trouble nya kali ini adalah boom nya bermasalah atau selinder boom nya tidak mau naik ya teman-teman atau naiknya tersendat-sendat macet-macet ya dan dibarengnya juga dengan ada suara kasar teman-teman ketika kita angkat boom nya suaranya kasar nah ini kita sudah melakukan pengecekan di bagian kontrol palap yaitu boom holding palap ya atau boom lock palap nah ini barangnya nah disini ya teman-teman dan ternyata sudah kita temukan penyebabnya yaitu ini teman-teman nah disini ada seal teflon nah ini sudah hancur ya jadi ini yang menyebabkan boom nya macet-macet teman-teman satu lagi yang disini sudah hancur juga ya oring nya nah ini sekalian ini kita resealing semua ya teman-teman oke itu simak terus video ini sampai selesai nah buat yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu like, komen, dan share ya supaya saya terus bersemangat lagi untuk membuat konten-konten berikutnya oke terima kasih buat yang sudah subscribe mari kita langsung ke videonya oke teman-teman kita lanjut ini adalah boom lock palap PC130F7 masalah boom nya tidak mau naik atau macet teman-teman dan ada suara kasar ya ketika kita angkat boom nya ternyata masalahnya disini teman-teman ada ini terpasang disini ya nantinya ya di dalam sini jadi ini main teman-teman piston ini macet ya karena sealnya teflon ini tadi sudah rusak, sudah hancur nah itu teman-teman ya jadi akan kita ganti dengan oring yang baru sealnya semua kita resealing nah kali ini kita menggunakan seal dari lomos teman-teman ya nah kali ini kita menggunakan seal dari lomos yaitu ini seal kit kontrol palap satu set ya yang mana di video sebelumnya sudah pernah saya review sealnya ini teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya nanti kita akan cek barangnya ya teman-teman disini kita menggunakan untuk seal boom holding atau boom lock palap yang ada di dalam sini teman-teman kita cek pad number nya karena di merek lomos ini atau di spare part lomos ini sudah lengkap ya teman-teman disini ada sediakan seal teflon nya oke teman-teman itu kita langsung saja ganti sealnya ini oke teman-teman nah ini sudah selesai kita ganti oring nya semua nah ini dengan seal merek lomos sangat pas ya teman-teman ini yang ini juga sudah kita ganti oring nya dan oring nya ini semua teman-teman ya tadi sudah kita cari di dalam satu paket seal kontrol palap dan pad number nya sangat cocok dengan yang genuine teman-teman nah jadi kita sudah gampang mencari pad number nya ya karena sudah lengkap dikasih pad number dan sesuai dengan yang aslinya nah ini merek lomos satu set kontrol palap oke nah ini di cover ini sudah kita pasang oring yang baru dan sangat pas ya teman-teman nah selanjutnya akan kita rakit kembali nah bunglok palap nya yang pertama ini kita masukkan dulu disini kita masukkan lalu ini penutupnya kita tekan sampai rata ya teman-teman selanjutnya selanjutnya ini kita masukkan pernya kembali seperti ini nah jangan lupa kita kasih pelumasan grease ya teman-teman ataupun oli supaya seal nya lebih tahan lama ya teman-teman sekarang kita pasangkan kembali cover nya seperti ini lalu kita pasang lagi bautnya teman-teman kemudian kita kunci menggunakan kunci L5 kita kunci sampai rapat ya oke selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman ini sudah selesai kita pasang boom holding nya yang mana tadi sudah selesai kita resealing atau kita ganti seal nya semua dengan menggunakan seal merek lomos ya teman-teman nah ini adalah seal nya nah semoga ini bisa berhasil ya oke sekarang kita coba tes lagi ya teman-teman ya sekarang kita lakukan pengetesan ya teman-teman ini kita cek unload nya normal ya di angka 47 ya sekarang kita gerakkan boom nya nah ini kita angkat kita tunjukkan nah sudah normal ya teman-teman nah jadi seperti itu ya teman-teman masalahnya boom nya tidak mau naik ternyata tadi sudah kita resealing holding nya atau boom blok palap nya kita ganti oring nya menggunakan seal dari lomos dan alhamdulillah sekarang sudah normal kembali oke nah ini pressure nya kita cek mencapai 340an lebih teman-teman ya terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa like komen dan subscribe nah supaya saya terus bersengan lagi untuk membuat di video selanjutnya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati